Markas koordinator preman ini digrebek tim gabungan Polres Lampung. Dari sinilah para preman dikoordinir melakukan pemerasan, bahkan disertai intimidasi. Korbannya, para sopir mobil angkutan barang di jalan lintas Sumatera. Dari markas ini pula lah, mereka menyimpan berbagai senjata. Saat penggebekan, tidak ada seorang pun preman di sini. Hanya ada seorang wanita yang diduga bertugas mengurus administrasi jasa pengamanan jalur lintas Sumatera ini. Maksudnya menolak, petugas tetap membawa paksa wanita ini. Wanita ini akan diperiksa terkait banyaknya aksi pemutan liar yang dilakukan oleh para preman di sepanjang jalan raya lintas pengas Sumatera, kawasan Langkung Tenang. Terus ada di tengah jalan yang begini, terus turun-turun masuk, terus masuk, terus ikut anggota dia, kan anggota R sama H itu udah kan. Ikut-turun ikut anggota itu, dan sejati-jati itu seluruh. Sambil maksa ya? Maksa, bentak-bentak itu lah, sobat saya lah ngantai ngisi muyo. Ketakutan, seorang maksa-maksa. Maksa-maksa, minta duit. Berapa tuh duit kita diambil? Rp600,000. Harus bayar, kalau mau keluar dari situ ya. Petugas gabungan kemudian merobohkan pelang organisasi begal ini. Dan tempat tulipan yang tersebar di wilayah Pembang Tengah akan dilakukan nantinya koordinasi dengan instansi yang terkait dalam hal ini mungkin peringinan dari BEMDA. Dan kalau memang ada unsur pidana, mereka telah melakukan paremanisme, memalakan, dan sejenisnya akan kami lakukan tindakan tegas, yaitu dengan perangkatan. Pelang ini, beserta sejumlah buku rekapan dan kartis, maupun stempel jasa pengamanan, dibawa jadi barang bukti.